selamat menikmati tidak bisa kayaknya kita vaksin yang kedua mudah-mudahan sehat karena kemarin gue habis vaksin justru sempat menyalakan vaksin ya tapi sebenarnya enggak juga vaksin itu bukan menandakan kita kebal dari covid tapi setidaknya bisa mengurangi resiko dan lain sebagainya tetap menggunakan protokol yang ada sebenarnya disini pakai rumah sekituk kolombia Asia semuanya pakai dokter ini apa sih namanya kemarin gak mesti tahu ya lupa ini lah usia ya kan jadi pakai apa semua ya APD APD lah namanya ya atau ini ada dokter cap dokter ini kita ini vaksin nomor urut 39 agak sepi enggak kayak awal-awal dulu vaksin dengan PRM ini ke 39 rumah sekituk kolombia Asia biar kita juga bisa lancar kemana-mana kan mana tahun nanti ada rejeki kita berangkat ke Pekanbaru kan atau berangkat ke Bali jalan-jalan nah kan bisa jalan-jalan kita kita vaksin kedua udah aman walaupun ya ada juga PCR ya Pak Jokowi nah itulah Pak vaksin yang kedua iman batak rumah sekit kolombia Asia jadi semua COVID ini udah kulalui ya dicolok-colok hidung colok-colok mulut udah kulalui hijau kali SMS udah oke udah nampak ya kiri halo dong 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 skambel 2 tv yang hijau kali sebenarnya ada berita dukacita juga bahwa istri dari mantan keeper PSMS Medan Coach Londo sudah berpulang ya harapan kita diterima di sisinya turut bergacita Coach Londo bagaimanapun Coach Londo ini apa ya orang baik yang pernah aku kenal juga salah seorang mantan banyak ya mantan pemain PSMS yang gak ada sombong-sombongnya jadi Bang Londo turut bergacita Bang Londo terus ya kalau gak salah ada pemain baru lagi ya dari official ada yang nanya Bang ini akun ini kok udah bisa ngeluarin segala macem ya itu wajar-wajar aja gitu sebenarnya official juga mungkin udah tau siapa-siapa aja pemain yang masuk kan udah tau juga siapa pemain-pemain yang keluar akan tetapi ya karena memang kita tuh harus ada official tuh menurut aku harus konfirmasi dulu gitu kan selesai dulu prosesnya sign-nya sudah jelas baru mungkin baru bisa di upload di official kalau ada misalnya akun-akun lain yang upload ya gak usah dibanding-bandingin gitu karena kan ya bisa aja karena kedekatan juga kan misalnya ada yang dia besar udah kenal juga pemain-pemain bola ya gak salah kan berinteraksi misalnya tau dia ya gitu-gitu sih tapi ya gak masalah semuanya kan kita dukung PSMS Medan gitu terus ya akhirnya sudah masuk itu ya ada satu ya Zikri Akbar kalau gak salah ya ini sering juga sih kalau dulu nonton-nonton kita Liga-Liga Indonesia ada beliau gitu dan beliau berah kesyukurnya sudah di follow oleh beliau Instagramnya ya 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 kan ya betul kemudian ada juga Fabio Marco ya Fabio Marco jadi ada dua pemain yang juga sudah follow Instagram si Kambal2TV yang di cobalik ya mudah-mudahan Iman Iman kemarin udah Iman aku ya Iman kemarin udah buat goal ya bagus lah ya kan jadi intinya dari kloter pertama Iman udah buat goal Tibo juga sudah bermain jadi dari lima pertama yang dikenalkan oleh di official PSMS Medan sudah dua yang dimainkan Iman jadi starter dan buat goal kemudian Tibo main juga di menit 78 atau 75 gitu ya jadi ya kita harapkan sebagai fans PSMS Medan dua nama ini juga bisa memberikan kontribusi tanpa menyampingkan apa ya menyampingkan totalitas dari pemain-pemain PSMS yang sebelumnya gitu jadi ya kita juga doakan yang terbaik lah dan mantan-mantan yang di belum 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 rezeki juga di PSMS Medan ternyata jadi inti juga kan Justi Sandria bahkan ada Roni Fatahila gitu main di PSPS jadi ya gitulah dengan-dengan keceriaan kita gimana ya ya senang lah poin kita udah punya PSPS ya walaupun kita mungkin kalah gregat ya tapi aku kalau yang kemarin tuh kalian siapa sih pemain yang kalian respect yang maksudnya yang kalian tengok total kalau aku yang stabil itu selain Kapten Saipul Joko juga ya Joko Susilo tuh ih aku paling suka tuh ekspresi Joko waktu kebobolan lawan PSPS yang dia jatuh sampai kayak nangis gitu itu ekspresi yang tidak dibuat-buat menurut aku gitu jadi totalitas Joko Susilo itu gila gitu ya apalagi mungkin waktu kalian kalian lihat mungkin di skambal sebelumnya video sebelumnya yang di di gas tanda kutip sama Pak Edi Ramayadi mana kau kenal kau sama aku siap kenal masih bisa komen bola siap bisa jadi mungkin itu jadi pelecut beliau kan untuk mempertontonkan bahwasanya inilah rap-rap-rapnya gitu ala Joko yang mungkin sinkron juga dengan yang dibutuhkan oleh PSPS kali ini gitu ya kan tanpa juga ya balik lagi menyampingkan Pak Pipul Sabil gitu kan walaupun di dua stopper menurut aku ada juga pemain yang ya apa ya ada dua pemain yang stopper yang belum dimainin Hari sama si Bang Rizky kalau Rizky itu baik baik berarti itu lah kalau gak salah beliau polisi militir juga ya PM jadi ya aku yakin totalitas-totalitas itu pasti akan luar biasa lah jadi stopper itu baru tiga lah yang dimainkan kan bahkan kemarin lawan tiga naga Sabil juga masuk aku pikir Apipul atau Joko kan tapi rupanya masuk tiga-tiga ya kalau gak salah tiga-tiga stopper disitu ya gak tau apakah coach merubah jadi pola tiga-lima-dua tau bagaimana tapi ya itulah dia kita bisa menang tiga-satu lawan tiga naga mungkin yang ngalahkan tiga naga sembilan naga gak usah sembilan naga yang ngalahin tiga naga cukup SMS Medan aja terus canda-canda karena sama ofisial tiga naga juga kan kenal ya kenal juga EJ-EJ-an gitu EJ-EJ-an tapi ya itulah dia tetap ketawa dia bawa mobil ngekein ngejekin ya saling ngejek-ngejek lah jadi menurut aku ya wajar-wajar aja tapi begitu ada chat-chatan aku sama Joko yang dia bilang pemain yang paling yang merepotkan itu siapa Bang Joko dia bilang Malau ya Niko Malau memang merepotkan Niko Malau tapi ya dengan totalitas dan ingin memberikan hadiah buat SMS Medan ya Liga 1 Liga 1 ya terbaik lah yang diberikan dan kemenangan yang menjadi jawaban terus ya itulah pemain-pemain aduh ini ntar telepon ntar rewan halo udah siap udah siap udah siap vaksinnya ini mau ngantar mobil ke bengkel oke ya itu istri yang lepon dong karena aku baru vaksin yang kedua kan lepon lagi huy apa oke siap siap oke terus inilah dia dong kalau mungkin jadi fans-fans juga yang 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 apa ya yang agak anti apa ya agak kurang percaya bahwa SMS bisa melenggang ini kan terbangun lagi di eforianya terbangun lagi semangatnya kalau ada yang maki-maki bang yang maki-maki mana suaranya gitu gak usahlah gitu itu menurut aku bentuk kecintaannya saja gitu kepada SMS Medan jadi maki sana maki sini ya masih seperti itulah gitu kan yaudah gak masalah gitu bahkan menurut aku di dunia manapun ya seperti itu juga kan jadi kita wajarkan aja intinya kita ya memberikan komentar silahkan ya kalau aku baca misalnya di kolom official SMS Medan banyak juga kok yang memberikan semangat banyak juga yang memberikan kritikan dan menurut aku tuh kritikan tuh juga semangat gitu sealkan ya aku harapan aku kita jangan main body lah main-main-main fisik gitu itu kan jahat lah gitu apalagi kita sampai ke ya fisik wah ini tukang ini ya gak apa-apa sih tapi kalaupun kayak gitu tuh bisa mental kuat kan kemarin ada bilang tukang bangunan tukang jet tapi Iman buat ya buat pergerakan bahkan kalau aku gak salah dia 3 kali berhasil syuting ke gawang walaupun ya mengarah ke gawang ya masalah ke gawangnya belum ada yang tinggi ada yang tenangan bebas dia tenangan bebas dia yang dari kanan tuh yang biasanya Rahmat ngambil ternyata dia yang ngambil dan apa kan dan kena tiang kan pada saat itu kena tiang tapi kena tiang berarti kena tiang aja gitu itu kan salah satu ya apa ya sesuatu yang tidak diduga oleh tim karena mungkin selama ini kalau gak tenangan bebas ya paling kalau gak Rahmat Iksan apa segala macem gitu kan tapi ini kan ada variasi yang beda lagi jadi ya itulah dia dengan-dangan selamat datang juga untuk Marco selamat datang juga ntar ada telepon nih selamat datang untuk Marco untuk Zikri berikan yang terbaik bang untuk PSMS Medan karena ya kami berharap seluruh skor PSMS Medan ini bisa membawa PSMS Medan ke Liga 1 kasta yang harus ditempati oleh PSMS Medan dan ya karena PSMS Medan semenjak Liga belum pernah namanya juara hampir juara ya mungkin di tahun depan ketika kita sudah Liga 1 juara yang menjadi hadiah buat Kota Medan itu aja Iman Batak melaporkan Iman Batak mau ke Bengkel see ya see ya selamat menikmati